Honda memang datang belakangan, namun kini menjadi pemenang dalam perburuan gelar penguasa motor sport firing 250cc di Indonesia. Sejak beberapa tahun lalu, perang sport firing 250cc di Indonesia sangat menggairahkan, yang dimulai dari Kawasaki yang menelurkan Ninja 250R pada tahun 2008. Namun hanya dianggap remeh oleh Honda, karena hanya dilawan dengan CPR 250R CPU single cylinder pada 2011, yang membuat mereka tak mampu berkutik, karena Kawasaki terus melaju kencang dengan Ninja 250R yang notabene bermesin dual cylinder. Bahkan Honda sepertinya tidak ada kapok-kapoknya, dengan mendatangkan CPR 250R generasi kedua single cylinder di tahun 2014. Dan hasilnya bisa ditebak, Honda tetap kaos selama hanya mengandalkan CPR 250R single cylinder. Peluang emas ini pun diintip oleh Yamaha. Merasa pasar sport firing 250cc semakin berkembang di Indonesia, Yamaha pun dengan cekatan langsung menghadirkan R25 yang bermesin dual cylinder, dan memiliki spesifikasi paling gahar kala itu di tahun 2014, yaitu powernya mencapai 36 PS. Sementara Honda masih nangis di pojokan, meratapi nasibnya karena semakin dikucilkan, sebab kegeh dengan mesin single cylinder-nya. Namun, dibalik tangisan Honda di pojokan ini, mereka menyimpan rencana besar. Rencana jahat, bagaimana caranya untuk bisa menumbangkan kedua rivalnya ini, yang saat ini sedang tertawa-tawa sambil membuli Honda. Dengan limpahan sumber daya yang dimiliki, tak sulit bagi Honda untuk melancarkan rencana jahatnya tersebut. Mereka membuat proyek besar berkode K64A. Fokus mereka kala itu, adalah membuat spot firing dual cylinder dengan desain yang super keren, fitur lengkap, plus tentunya mesin paling beringas. Masalah harga akan mahalan dikit gak apa-apa. Dan benar saja, pada pertengahan 2016, akhirnya motor ini pun brocol dengan nama CBR250RR. Mesinnya dual cylinder paling powerful dibanding R25 ataupun Ninja 250 Fi, yaitu mencapai 38,7 PS. Wow! Fiturnya paling lengkap, sudah pakai suspensi upside down, panel meter full digital, throttle by wire, lampu LED plus DRL keren, swing arm aluminium banana, rangka tralis, dan muffler knalpot ganda. Dan istimewanya, desain moternya keren banget sob. Sangat diluar dugaan, yang biasanya Honda selalu main aman kalau soal desain mendesain. Kabarnya, desain motor ini memang dirancang oleh desainer dari Jepang, tapi mengambil sepenuhnya dari tes atau selera bikers Indonesia. Atau singkatnya, ini motor, spesial diciptakan berdasar keinginan pasar roda 2 di Indonesia. Mantap kan sob? Kehadiran jagoan baru Honda ini pun, sontak menggegarkan dunia perspot firingan tanah air. Banyak para bikers yang kepincu dengan kegantangan dan kecanggihan dari motor ini. Calon konsumen R25 ataupun Ninja 250 Fi, banyak yang beralih ke motor ini. Atau yang tadinya enggak pengen beli spot firing 250 cc, juga akhirnya tergoda dengan kehadiran motor ini. Dan benar saja, CBR250RR langsung menjadi penguasa spot firing 250 cc di Indonesia sejak kehadirannya. Merasa tersaingi, Kawasaki pun memberikan update Ninja 250 pada 2017. Desainnya semakin keren, dan power mesinnya ditingkatkan menjadi 39 PS untuk mengepuk CBR250RR. Sementara Yamaha juga tak tinggal diam dengan memberikan facelift pada R25 dengan tampilan alien ala-ala R6. Suspensi juga diupgrade memakai upseton, namun sayang mesinnya masih pakai mesin lama yang powernya hanya 36 PS saja. Kawasaki sempat kembali memberikan persaingan sengit setelah memberikan update Ninja 250-nya. Namun Honda tak tinggal diam, di mana belum lama ini, mereka kembali memperbarui CBR250RR yang sudah kanteng jadi semakin keren. Fiturnya semakin canggih, dan powernya kembali dinaikkan menjadi 42 PS. Eh, dian, makin gak waras saja persaingan di kelas spot firing 250cc ini. Sementara Yamaha R25, kini gantian nangis di pojokan dengan update yang diberikan, karena rupanya banyak yang kurang suka dengan desain baru ini. Terlebih, power mesinnya kini paling copu di antara para kompetitor. Memang kadang-kadang ya, Yamaha ini malah blunder terus kalau melakukan update, bukan makin keren malah tampak hancur. Saat ini, persaingan spot firing 250cc di Indonesia sudah agak meredah. Hal ini karena konsumennya sudah gak sebesar dulu. Mereka banyak yang beralih ke big scoot, semacam Yamaha N-Max, Yamaha X-Max, atau Honda PJX, dan juga Honda Forza. Sementara Kawasaki masih tetap setia konsisten bermain di kelas ini, dengan menghadirkan varian baru spot firing 250cc 4 cilinder bernama Zetex 25R sejak beberapa tahun lalu. Terima kasih telah menonton!